yang kedua adalah ngaji yang benerin urusan ibadah kita kepada Allah ingat, nomor dua ngaji belajar ilmu yang benerin urusan ibadah kita kepada apa itu? piki, ngaji piki, ngaji piki lihat pertama pesan lukman kepada anaknya pesan tauhid pesan akidah yang pertama tanemin jangan sampai akidah kita diobok-obok saudara jangan sampai akidah kita diobok-obok mereka yang ingin menghancurkan Indonesia masuklah itu akidah orang syiah masuklah akidah Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Mirza Gulam Ahmad Nabi matinya di WS matinya di WS Nabi Muhammad SAW baguslah tukang jeruk matinya diobok Nabi masih di WS saudara tuh lihat bagaimana mereka upaya orang-orang kafir buat merusak akidah ahli sunnah wal jamaah dimasukkan akidah syiah mereka masukkan akidah syiah lewat mana? kampus-kampus lewat kajian-kajian dia mengajar anak-anak kita itu syiah tahu syiah orang tahu ngaji-ngaji 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 yang benar ngajinya tuh lihat tuh jangan bersalah guru tuh ngaji guru yang benar tuh yang pesantrennya kelihatan mondoknya dimana jelas jangan guru nyari guru yang belajarnya sama Sheikh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Marhum Sheikh Google Sheikh YouTube entar lu ditanya sama Allah sama malaikat disana di akhirat ngaji sama siapa? sama YouTube ngaji sama siapa? sama Google gak bisa selamat yang kedua yang kedua belajar ilmu yang benerin urusan ibadah kita kepada Allah solat yang berhubungan dengan bab solat fikir dimulai dari bab air bab cebok ini belum tentu wudhu kita benar semua nih bab istingja bab wudhu dan seterusnya dan seterusnya ini yang urut belajar yang urut tadi disini diajarin fatul qorib cakep belajar Al-Quran jangan sampai rukun kauliknya kita kagak bisa fatihah kagak bisa orang Islam na'udzubillah imin saya hati-hati belajar fatihah dulu saya tiga bulan fatihah gak lulus-lulus sama orang tua salah lagi salah lagi wajib belajar fatihah yang tua kalau fatihah belum fase wajib dia belajar yang tadinya Al-Kamdu diajarin dia jadi Al-Hamdu Al-Kamdu lagi Al-Kamdu Al-Kamdu Al-Hamdu 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 sudah susah sudah dari Sononya Al-Kamdu yang penting dia belajar dibenerin lagi tajwidnya dibenerin lagi jangan sampai ngalamin Alhamdulillah Hirabil ngalamin alamin ain ain ngalamin sudah susah sudah dari Sononya yaudah yang penting sudah belajar terus sampai fatihah yang fase gairil ma'udubi alaihim wala bedolin ini apa yang dibedol saudara fatihahnya kuduh fase jangan tinggi-tinggi dulu ngaji fatihah fase fatihah fatihahnya kagak fase kurang satu huruf hilang satu mat kurang satu tasdib kagak sas bayangnya ngajarin quran siapa ini saudara amin mana amin pindah kemana pulang awinin babudu bab sholat yang benar kita ini madhab ahli sunnah wal jamaah untuk fikir mengajukan kepada al-imam syafi'i kita ikutin betul takbirnya ala syafi'i betul dirinya ala syafi'i kan akhir-akhir ini doang orang sembahyang modelnya macam-macam saudara betul masih ada orang sini bayang subuh pakai bayang duha pakai kunut ada bayang duha pakai kunut subuhnya jam 8 ada ada mudah-mudahan rezekinya lancar yang begitu ya potong belajar cari guru mana yang ngaji fikir bab nanti nanti yang pertama kali dihisap diomil akhir bagaimana sholat ente dihisap dihisap sholatnya sholat dihisap benar apa kagak sembahyang kita benar apa kagak sembahyang kita dihisap alam wassalam guru kita ngaji fikir yang benar ya jangan tinggi-tinggi ngaji mau dah mau ustad kampung baik udah betul gak ntar kalau lo mati yang urusin siapa bukan ustad kampung betul gak ntar mau nyunatin yang urusin siapa ustad kampung ntar kalau mau nikah mau kawin jangan urusin ustad kampung kok ustad kampung aja ngaji fateha ngaji fikir yang benar itu aja dulu jangan tinggi-tinggi ngaji ngaji tasawup tasawup fikir bener-bener ngaji tasawup akhirnya melintir celek itu bocah nah yang ketiga yang mesti kita cari ilmu yang ngurusin urusan akhlak hubungan kita sesama manusia itu ilmu akhlak bagaimana berakhlak sama orang tua bagaimana berakhlak sama ulama bagaimana berakhlak sama anak kecil bagaimana berakhlak sama orang lain itu diatur semua dalam ilmu akhlak makanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat kakak ninggalin harta beliau nafat kakak ninggalin apa-apa yang ditinggalin cuma ilmu maka siapa yang ambil bagiannya bagian ilmu dia telah mengambil bagian yang sempurna makanya ngaji 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 kalau perlu pondokin bang pondok yang jauh jangan yang dekat dekat berak pulang berak pulang itu bocah pondok kalau pondokin malah kan anaknya tidak ada yang dimintain bayaran kalau pondok anaknya tidak ada yang dimintain bayaran emak babanya yang dimintain emak insyaallah kalau bersantai emak ngajinya urut tuh agak lengkap-lengkap sesuai kemampuan sesuai kelasnya maka saran saya pada guru-guru ayo balik lagi ke lekar ngaji apa yang sudah dikaji sama orang-orang tua kita dulu tauhid yang benar fikih yang benar quran yang benar insyaallah selamat dunia dan akhirat selamat menikmati selamat menikmati